Ini adalah perangsang bunga dan pembuahan, pelebat dan juga pembobot buah ya sahabat Tani. Jadi tidak ada buah yang mengkerut, tidak ada buah yang kecil ya. Semuanya kita usahakan rata ya sahabat Tani. Jadi tingkat kematangannya, warnanya pun bisa lebih menarik lagi. Nah tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat Tani semua dimanapun berada. Oke berjumpa lagi ya bersama saya. Masih tetap ya di channel belajar organik. Channelnya para sahabat-sahabat Tani yang ingin belajar bertani ya. Mari kita belajar bersama-sama. Oke sahabat-sahabat Tani semua. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada para sahabat Tani semua. Yaitu untuk pemupukan kocor ya. Pemupukan susulan yang diberikan melalui kocor. Itu untuk tahap finishing ya sahabat Tani. Artinya tahap finishing. Jadi dalam metode saya bertani itu pada saat fase generatif. Ataupun fase pembuahan, pembentukan buah. Itu ada tiga fase ya sahabat Tani. Yaitu fase perangsangan bunga. Kemudian pembentukan buah ya sahabat Tani. Pengisian buah. Kemudian yang terakhir yaitu finishing. Yaitu agar supaya buahnya itu terbentuknya. Itu sempurna ya sahabat Tani. Jadi tidak ada buah yang mengkerut. Tidak ada buah yang kecil ya. Semuanya kita usahakan rata ya sahabat Tani. Jadi tingkat kematangannya, warnanya pun bisa lebih menarik lagi. Nah tujuannya agar supaya hasil produksi kita itu bisa berbobot ya sahabat Tani. Buahnya itu berbobot. Kemudian ketika warnanya itu mencolok. Itu tentunya akan menambah daya tarik ya. Di dalam penjualannya ya sahabat Tani. Nah kemudian manfaat dari pemupukan finishing ini. Yaitu untuk menambah daya simpan tanaman cabai kita ya sahabat Tani. Jadi tanaman cabai kita ketika kita panen itu tidak mudah busuk ya sahabat Tani. Nah jadi ada tiga fase ya pada saat fase generatif. Itu menurut metode yang saya gunakan. Yaitu perangsangan bunga. Kita menggunakan pupuk yang dominan ungsurara fosfat. Nah disini saya menggunakan pupuk groviota. Kemudian untuk tahap pengisian buah. Jadi setelah bunganya itu muncul semua. Itu saya berikan pupuk yang dominan ungsurara kalium. Tujuannya agak supaya bunganya itu tidak mudah rontok. Kemudian terisi menjadi buah ya sahabat Tani. Nah jadi disini saya menggunakan pupuk dengan merek Fortimac. Kemudian untuk tahap finishing. Nah ini seperti saat ini sudah terbentuk banyak. Dan menjelang panen ya sahabat Tani. Ini perkiraan sekitar 20 sampai 30 hari. Ini sudah mulai untuk petian yang pertama ya sahabat Tani. Nah oke. Untuk pupuk finishing ini apa saja yang saya gunakan. Nah ini ya sahabat Tani semua untuk pupuknya. Yang pertama yaitu saya menggunakan pupuk kalium pospat silika ya sahabat Tani. Jadi pupuk ini mengandung 3 unsurara. Kalium, kemudian pospat, dan juga disini disertai dengan senyawa silika ya sahabat Tani. Dimana manfaat daripada pospat ini itu menjaga agar supaya bunganya itu terus berkelanjutan muncul. Tidak terputus ya sahabat Tani diiringi dengan pertumbuhan tunas. Dan juga memperkuat batang serta daun ya sahabat Tani. Kemudian senyawa kalium. Nah ini dominan unsurara kalium ya. Jadi untuk menambah bobot, bunga, bobot buah ya sahabat Tani maksud saya. Jadi agar buahnya itu terbentuk secara sempurna. Padat. Kemudian warnanya pun bisa lebih menarik. Kemudian silika ya. Senyawa silika ini. Manfaatnya yaitu untuk menjaga imunitas tanaman kita ya. Jadi agar supaya tanaman kita lebih kebal. Dinding selnya itu lebih tebal. Tidak mudah terserang oleh penyakit. Dan juga silika ini juga bermanfaat untuk menambah kecerahan warna ya. Jadi ketika matang nanti buahnya itu bisa lebih menarik lagi ya sahabat Tani. Nah disini saya memakai merek magfiota ya sahabat Tani. Ini adalah perangsang bunga dan pembuahan, pelebat dan juga pembobot buah ya sahabat Tani. Jadi agar buahnya berbobot disini saya menggunakan pupuk magfiota. Nah magfiota ini bisa juga diaplikasikan dengan cara dispray ya sahabat Tani. Nah tetapi untuk hari ini itu saya aplikasikan dengan cara dikocor ya terlebih dahulu. Jadi diberikan melalui perakaran terlebih dahulu. Kemudian untuk pupuk tambahan yang berikutnya. Disini kemarin saya belinya itu eceran ya sahabat Tani. Karena keterbatasan biaya juga dan juga kebutuhannya itu hanya sedikit ya sahabat Tani. Maka saya tidak memberi saksakan, saya hanya membeli eceran saja. Nah ini yang pertama untuk pupuk tambahannya yaitu disini saya memakai KCL ya sahabat Tani. Nah untuk mereknya kemarin saya memakai merek mahkota ya sahabat Tani. KCL mahkota. Nah ini kemarin saya belinya cuma 1 kg karena kebutuhannya cuma sedikit saja. Nah untuk KCL mahkota ini kandungan unsur hara kaliumnya pun ini sangat tinggi ya yaitu sekitar 60% ya sahabat Tani. Nah kemudian untuk pupuk tambahan yang berikutnya yaitu disini saya menambahkan NPK grower ya sahabat Tani. Kalau sahabat Tani ingin menggunakan metode saya ini bisa juga menggunakan Yara Mila Winner ya sahabat Tani. Itu kandungannya sama dengan NPK grower. Nah dan juga pupuk NPK grower ini dilengkapi dengan unsur hara mikro ya unsur hara mikro tambahan ya sahabat Tani. Yang sehingganya nanti tanaman kita akan jauh lebih maksimal lagi di dalam pembobotan buah ya. Jadi agar pembentukan buahnya itu bisa sempurna. Disini saya menggunakan 3 unsur hara ini di dalam pengocoran ya sahabat Tani. Nah oke para sahabat-sahabat Tani semua kita menuju ke pengaplikasiannya ya untuk dosis-dosisnya. Oke yang pertama yang saya masukkan disini yaitu pupuk KCL ya sahabat Tani. Nah untuk KCL mahkotanya ini saya menggunakan dosis 1 gelas ya sahabat Tani untuk pengocoran finishing ini. Jadi agar supaya buahnya lebih maksimal lagi padat. Nah ini untuk KCLnya 1 gelas ya sahabat Tani. 1 gelas per 20 liter air ya sahabat Tani. Nah kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yaitu NPK grower ya sahabat Tani. Untuk NPK growernya ini untuk dosis pengocoran finishing ini ya. Pupuk susulan finishing agar supaya buahnya lebih maksimal lagi dan juga pertumbuhannya tidak terhenti. Untuk NPK growernya disini saya menggunakan 2 gelas ya sahabat Tani. 1 2 Nah ini lumayan banyak ya untuk pupuk tambahannya. Ya agar supaya tujuannya hasilnya kita pun harapannya bisa lebih banyak lagi ya sahabat Tani. Nah selanjutnya ini pupuk yang inti ya sahabat Tani. Jadi untuk pupuk makfiotanya ini saya menggunakan dosis yang cukup irit sekali mengikuti yang ada di kemasan yaitu 10 gram per liter air. Ataupun 3 sendok makan per 10 liter air ya. Jadi cukup irit sekali untuk dosis pengocoran. Tetapi efeknya sangat luar biasa sekali untuk memaksimalkan produksi dari tanaman kita. Oke sahabat Tani setelah kita aduk dan larut tercampur merata selanjutnya kita aplikasikan ya. Untuk pengaplikasiannya itu dosis pertanaman yaitu 1 gelas. 1 gelas seperti ini ataupun 200 mili ya sahabat Tani. Nah kemudian untuk pengocorannya itu kita kocorkan di lubang pupuk susulan ya. Di sini ya sahabat Tani jangan langsung di pokoknya. Karena ini adalah sifatnya pupuk kimia. Jadi agar supaya lebih aman dalam pengaplikasiannya yaitu diaplikasikan di lubang pupuk susulan. Dan juga ini akarnya pun sudah mencapai ke lubang pupuk susulan ya sahabat Tani untuk akar tanamannya. Nah kemudian untuk dosisnya 200 mili dikocorkan ke lubang pupuk susulan seperti ini sahabat Tani. Nah kemudian ini sedikit tip ya dari saya yang saya bagikan. Jadi sebelum kita melakukan pupuk pengocoran yang bersifat kimia ya contohnya seperti ini. Terutama pada saat musim kemarau itu sebelumnya harus kita lakukan pengocoran terlebih dahulu ya sahabat Tani. Agar supaya media tanamnya ini lembab ya sahabat Tani. Karena kalau masih dalam keadaan kering itu takutnya nanti akan mengganggu perakaran ya dalam penyerapan unsur haranya. Nah misalkan kita kocor terlebih dahulu. Misalkan besok kita melakukan pemupukan hari ini kita harus melakukan pengocoran ya. Agar supaya keadaan media tanamnya itu lembab. Yang bertujuan penyerapan unsur haranya itu bisa lebih maksimal ya sahabat Tani. Kemudian untuk waktu pengaplikasiannya itu di usia 70 hari ya 70 sampai 75 hari. Nah karena pada saat usia 70 sampai 75 hari itu tanaman kita sudah terbentuk ya buahnya. Nah itu menjelang berpanen sekitar antara 20 sampai 30 hari. Itu biasanya sudah mulai panen perdana. Nah makanya sebelum kita lakukan pemanenan itu harus kita berikan pupuk finishing ini ya sahabat Tani. Agar supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Nah ini adalah berdasarkan metode yang saya gunakan ya sahabat Tani. Jadi untuk fase generatif itu kita harus memberikan pupuk kocor itu dalam 3 fase ya. Yaitu untuk perangsangan bunga, pembentukan buah, pelebat buah agar supaya tidak rontok ya bunganya. Kemudian yang terakhir yaitu finishing. Kita berikan pupuk dengan 3 jenis tadi ya yaitu pupuk makfiota, kemudian KCL, dan juga NPK grower. Nah itu tujuannya agar supaya batang, kemudian pertumbuhan tunas, daun, dan juga intinya yaitu buahnya itu bisa lebih maksimal ya sahabat Tani. Buahnya bisa lebih berbobot, kemudian warnanya menarik agar supaya meningkatkan daya jual ya sahabat Tani. Dan juga membuat tanaman ataupun hasil panen kita tidak mudah busuk ya sahabat Tani. Jadi ketika disimpan itu tidak mudah busuk. Nah jadi seperti itu tadi metode yang saya lakukan dan ilmunya juga sudah saya bagikan ya kepada para sahabat Tani semua di metode-metode sebelumnya. Baik itu dari 0 olah-lahan sampai sehari ini itu Alhamdulillah saya sempatkan terus saya membagikan, saya update perkembangannya. Baik itu cara-cara pengaplikasian pupuk ataupun baik-baik saja itu sudah saya bagikan semua. Nah harapan saya semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk para sahabat Tani semua. Dan kemudian jika sahabat Tani ingin bertanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan juga sahabat Tani bisa mengecek di deskripsi video. Di situ juga sudah saya sertakan untuk nomor saya. Sahabat Tani bisa menghubungi untuk kita saling sharing ya sahabat Tani ataupun saling berkomunikasi. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Saya rasa untuk video kali ini cukup. Dan jika ingin bertanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan saya Airi Assalamualaikum Wr. Wb.